Bupati Badung Inyoman Giri Praste menghadiri upacara Ngentek Linggih, Mepeselang dan Mepedanan di Puro Desa Pelaga Petang, Badung. Upacara ini merupakan serangkaian dari upacara ngusabe desa dan ngusabe nini yang kembali dilaksanakan sejak puluhan tahun. Upacara Ngentek Linggih, Mepeselang dan Mepedanan ini dilaksanakan bertepatan dengan Pujewali di Puro Desa Pelaga Petang, Badung. Upacara dihadiri Bupati Badung Inyoman Giri Praste selaku pengrajak karya serta para undangan lainnya. Keluarga desa pun menyambut dengan antusias seluruh rangkaian dari upacara ngusabe desa dan ngusabe nini yang kembali digelar sejak puluhan tahun silam. Di Puput 6 Sulinggih, Upacara Ngentek Linggih, Mepeselang dan Mepedanan berlangsung sakral untuk memohon keselamatan dan kemakmuran kehadapan ide sang yang diwasa. Dalam upacara besar ini juga dipentaskan Tari Baris Gede, Rejang Dewa, Wayang Lemah dan Topeng Sidekarya. Dalam kesempatan ini Bupati Giri Praste juga menandatangani Prasasti yang akan menjadi tonggak bagi generasi selanjutnya bahwa di tahun 2021 telah dilaksanakan upacara ngusabe desa dan ngusabe nini di Puro Desa Pelaga. Ini adalah merupakan bukti yang akan kita pasang nanti di Jabopuro, itu adalah diingat selamanya oleh warga masyarakat yang ada di desa dan Pago ini. Sehingga next ke depan 30 tahun kemudian bisa dilaksanakan upacara ngusabe desa dan ngusabe nini ini. Karena memang ini harapan kita dari awal, bahkan sudah dari 3 tahun lebih, saya memang mengharapkan untuk piyawa dan ngusabe desa dan sangpon ini. Ya termasuk syukur kita sekarang dari masyarakat memang atosias nganyahnya luar biasa. Karena saya selaku projuru, bahkan apapun yang kita lakukan tanpa ada dukungan dari masyarakat, kita tidak bisa berjalan secara baik. Harapannya dengan digelarnya upacara ngentek linggi ini dapat memberikan kemakmuran dan keselamatan bagi masyarakat desa pelaga. Dari Petang, Badung, Tim Liputan AI News melaporkan.